Nah, menurut ayah perkembangan Daniel Barbara ini sekarang sudah sampai mana? Pernah bantuin juga pernah Oke guys, jadi gue mau kasih tau sama kalian Video kali ini di-sponsori oleh Bookmaker One Next Bed Nah, Bookmaker One Next Bed ini adalah perusahaan besar yang bekerja sama dengan bola Barcelona Jadi, One Next Bed ini mempunyai banyak keunggulan dibanding Bookmaker yang lain Salah satunya adalah pembayarannya yang begitu besar dan begitu cepat Nah, game yang kalian mainkan nggak cuma tentang olahraga aja guys Ada juga e-spot, oke keren banget kan? Nah, aku punya sesuatu buat kalian Kalian harus register dengan kode promo RSTAR Dengan begitu, kalian langsung mendapatkan bonus 100 dolar Oke, banyak banget kan? Kalau dirupiahkan sekitar Rp1.400.000 lebih Nah, setelah kalian register, langsung aja deposit dan ajak teman-teman kalian untuk bermain One Next Bed Nah, langsung aja cek pin komen di bawah ini Karena kita sudah kasih link-nya dan kode promonya Silahkan kalian coba keberuntungan kalian di One Next Bed Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Nah, ini sesuai permintaan kalian nih Mas Vicky ini udah sampai di markasnya Barbara ini Iya Saya ikut nimbur ke sini Iya Mas Vicky ini kenal Abah Didin dari kapan? Mas Vicky ini kenal Abah Didin udah lama, bos? Ayah Donald dulu apa Mas Vicky dulu? Ya, sama lah Sama? Ya Oh, berarti Masih di bengkel lama yang di sini Di Meligo Masih di rumah dulu ke Tata Ya, belum bengkel Mas Vicky belum bengkel dulu? Ya, ya bengkel harian Bengkel harian, bengkel di sini Di Kodoro, Mas Vicky ya Ya, di keramean Keramean Kelurak Kelurak, tinggal di Kelurak dulu Gimana Mas Vicky, Abah Didin dulu itu seperti apa? Ya, sama sih Dari dulu sampai sekarang ya sama Sering-sering sama Abah itu ya? Iya, sering Abah Didin itu orangnya seperti apa Mas Vicky? Kalau sama Mas Vicky? Ya, biasa, bos Ya, kayak teman lah Kayak teman Iya Tapi, pernah ini, pernah main nggak sama Abah? Kalau main belum pernah Belum pernah ya? Karena memang temenan dari dulu ya? Ada kejadian-kejadian lucu nggak sama Abah Didin dulu? Pas waktu muda-muda gitu? Ya, banyak lah dulu Ya, kita kan sering dulu Pas waktu belum balapan kan Ya, sering Apa ya, ikut balapan bareng Ya, pernah bantuin juga Pernah Oh, pernah bengkel di Abah juga? Nggak Maksudnya bantuin Bantuin Apa ya Pas waktu setting Mas Vicky ini dulu tim bayangan guys Jadi kayak bayangan Kita kemana aja mesti ya Ada Iya, Mas Vicky mesti ada Setiap momen pasti Mas Vicky itu bantuin Apabila, kapan hari kita main di Pemangkasan Itu Mas Vicky yang bantuin, bos Waktu kita ada terobong Mas Vicky ini orangnya saat-saat Kalau ngerjakan motor itu Waduh Cepet Cepet, bos Ini aja nggak tidur ini Dari tadi kan nyeting Bongkar Langsung pasang mene Oh, bos Mau beribar ini Beribar, bos Ya, benar Akhir-akhir ini kok sering main ke Sidoarja Ke Jawa Timur, bos Ya, ada titipan Mas Vicky Oh, ada titipan Kalau menurut bos ini tuh gimana nih, bos Mohon maaf, kita potong dulu Boleh, boleh, nggak apa-apa Kita sharing-sharing Perkembangan dunia Apa ya Otomotif di Jawa Timur ini gimana? Perkembangannya sangat cepat Akhir-akhir ini Maksudnya Herak-herak pun sekarang sudah Apa ya Sudah pakai teknologi-teknologi Bahkan juga spare packnya Sudah mulai ada Kalau sekarang kan Sudah pada Maksudnya Heraknya itu Sudah jauh banget Dari zaman dulu Speknya juga sekarang kan Sudah tinggi-tinggi Sudah menyeluruh lah Sudah menyeluruh Dan hampir tiap-tiap bengkel itu Mempunyai Enggak Maksudnya kalaupun main itu Enggak terlalu jauh Bisa dibilang Bisa dibilang Ya tinggal rezekinya siapa aja Kalau zaman dulu kan Misal kita di atas kertas ini kan Lawannya masih jauh Kalau sekarang kan Sudah enggak bisa ya Dikrediksi Iya, enggak bisa Enggak bisa Kayak yang Momennya Waktu kemarin Mas Kore balapan di Jember itu Itu katanya Speknya Lawannya Jauh mas ya Iya jauh Persyaratan mas Iya jauh Kok bisa kayak gitu Ya awalnya sih Bilangnya 71-74 Kita suruh pakai 71-72 Oke lah kita main Tapi apa ya Tidak sesuai dengan persyaratan Tapi ya enggak apa-apalah Kita coba motor Kita revan Oh iya yang kapan hari Mau main sama berondong itu kan Mas Vicky sempat minjemin karbu ke Abah ya Iya Itu gimana Mas Vicky Kok bisa Ya kita kan sama-sama apa ya Bengkel Sama-sama jika ya Kenal Mana yang apa ya Mana yang Butuh ya Tolong kah Iya betul Kalau anggapan orang-orang kayak gitu lah Apa ya Orang-orang yang iri bos Iya betul Sebenarnya mereka iri Iya Sebenarnya kan enggak ada Enggak ada apa-apa Sama mas Jirin kan juga enggak ada apa-apa Kita ya saling apa ya Saling membantu lah Kita coba komentar-komenternya disini Menurut ayah perkembangan bengkel Barbara ini sekarang sudah sampai mana ya Perkembangan bengkel Barbara ya Alhamdulillah sudah mulai maju Maksudnya sudah mulai ada mesin-mesin paketan Terus sekarang sudah mulai ngerjain mesin-mesin baru ya Nah mesin-mesin baru Rizet-Rizet Kendalanya apa ya Rizet-Rizet terbaru ini Kendalanya itu di Sperbacos Oh itu memang kalau belum baik Memang dari dulu ya Sperbacos Rizet-Rizet Rizet-Rizet Honda non-DOHC itu Ya kita harus Cari-cari kawin silang yang cocok buat apa Kalau mas Vicky kesulitan enggak sama Sperbacnya Erek Iya apa ya Dibilang kesulitan ya kesulitan Lebih sulit lagi Kita apa ya Cari tempat riset lah Kalau masalah Sperbac sih sebenarnya Relatif bos Tergantung kita pakai apa Itu kan bisa Rizet-Rizetnya kita yang Soalnya kejar-kejaran sama polisi terus PPKM juga Jadi kita apa ya Dimana motor banter enggak ada riset Kan pastikan ada risetnya juga Kalau kita enggak bisa riset kan otomatis motor kita enggak kencang-kencang Oh iya kalau dari ayah ini pernah denger enggak dari pemerintah apa pengen mau memajukan balap di Sidorjo ini Kalau pekalongan-pekalongan sendiri kan kemarin kan pemilihan bupati baru itu bupatinya itu menjanjikan mau bikinin sirkuit dan sirkuitnya itu lengkap Berarti pekalongan kan mudah-mudahan kedepan makin maju Nah untuk Jawa Timur ini ada seperti itu enggak wawancara kemarin sudah ada wacana ya Katakan makalah sudah ada katanya di daerah tulangan itu mau ada sirkuit bos Tapi enggak tahu tulangan itu agak kebarat Itu maksudnya malah Sidorjo 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 bukannya dekat sini ya Tapi masih belum tahu itu sirkuit itu apa itu bos Jadi takutnya malah ya kayak yang di GBT itu kan juga ada sirkuitnya Nah cuma sedikit pendek jarak pendek Nah itu obi-obi kita kan Maksudnya Abadidin, Mas Korem Kalau Jawa Timur, Sidorjo, Surabaya dan pokoknya sekitapnya Jawa Timur lah Itu kan kasnya itu kan herek Sekarang kan jaraknya kan 500 meter Mulai dari 1200 dipendekin jadi 500 meter Kalau Cak Korem mending 1200 atau 500? Kalau saya tergantung bos Saya suka apa ya, suka jarak panjang soalnya Sebenarnya suka jarak panjang Kalau sekarang susah ya Iya susah Kalau jarak panjang itu bener resikonya apa ya Resikonya besar Iya lah Jadi Gimana ya Kita bener-bener harus menyiapin motor itu dari bodi sampai mesin Iya Soalnya yang ditemukan jarak panjang Jadi harus bener-bener Sebti lah Iya betul Ini kok kelihatannya agak lemes gini Kenapa ini Lagi mikirin apa ini Nggak kurang tidur ya Kurang tidur ya Kurang tidur ya Ya Reset terus kayaknya Reset terus Mau main lagi atau nggak Ini jadwalnya padat ini bos Padat? Iya Nah ini waktu dekat mau main sama siapa ini? Iya Nanti di Youtube kan tayang Iya Biar nggak terlalu banyak penonton nanti bos Iya betul Biar nggak terlalu lama Apalagi sekarang kan Waduh Meskipun jauh-jauh itu Balap itu udah Udah kayak konser ya Sekarang itu Iya Makanya Makanya kita cari tempat yang aman Ya harus Main yang jauh sekali ya Nah itu kan berarti Bagi untuk media-media yang suka menyebar info itu Sebenarnya lebih berhati-hati ya Maksudnya kayak sirkuit Kayak jam Ya terutama buat media yang Apa ya Yang sering ngasih info Main dimana Dimana Tolonglah jangan bos Kita reset aja Apa ya Dimakan waktu berapa-berapa hari Buat riset Nggak tidur Nggak ketemu anak istri Pas waktu main Iya Kalau ada obraan Iya obraan Sebenarnya cak korek ini Balap ini Dijadikan sebagai apa Untuk Atau untuk nyari duit Atau nyari Apa ngukur Gimana ya Dibilang nyari duit Ya kita nyari duit Dibilang kita hobi Ya hobi Cuma kan kita hobi Jadi kita kan ya Tersalurkan di Balap Jadi ya Balap Kita jadikan suatu pekerjaan Ya Berarti nggak terlalu mikirin taruhannya ya Ya Tergantung Kalau taruhan itu relatif bos Terutama kita berani unjuk Untuk main pun itu Sudah Ya Reset pun kan juga gak mudah ya Ya Apalagi ayah sendiri kan Reset di barbara ini Gimana ya Gimana ya Reset-reset disini Reset-reset disini Ya Gimana lagi bos Kalau Mulai ketemu belum Maksudnya mesin-mesin Kalau ketemu masih belum Belum Masih reset Karena emang perbedaan dengan yang lama itu jauh banget ya Ya Ini speknya Nah Komposisinya diubah lagi adonannya Kalau Abah Didin ini speknya Besar-besar bos Besar-besar Ya Nah Mas Miki Ngikutin juga gak spek-spek besar itu? Ini kisah orang ngikutin Ya Ini mulai ngikutin Berarti kan kalau Abah Didin itu kan emang dari dulu terkenal dengan spek-spek besarnya Ya Perseratan juga ada Oh ada juga Cuma ini fokus Spek besar Ya Fokus spek besar ya ini ya Fokus spek besar ada Spek Standar Standar Buat standar Apa ya Spek Yang lagi rame Yang lagi rame Masih kepala tujuh Mungkin bulan depan kan Rencanakan IDW akan ada balap Ya Rencanakan akhir Agustus ya Nah Kalau kelas-kelasnya Kalau kita lihat kan Ada Kan ada kelas yang Memang Terus ada juga FFA Tapi dibatasi CC-nya itu menurut ayah gimana Kalau dibatasi CC-nya itu Harusnya kan FFA ya bebas ya Iya Tapi kalau bebas itu kurang enak Kurang bersaing Jadi gimana ya Kalau bebas itu Tergantung apa ya juragan-juragannya Kalau kita Kasihan nanti Yang pengen ikut Yang enak anu Kalau bisa ya bersaing Di kelas CC berapa Gitu CC berapa Kayak di 130 130 aja 200 200 200 200 aja gitu loh Menurut ayah gimana itu Kalau Pendukung gak Kalau regulasi itu kan Tergantung dari owner Misalnya dari Io-nya Dari panitianya Kalau kita ngomong Pesaratan Kalau kita ngomong Bebas Regulisinya bebas ya Berarti kan tidak ada batasan Kalau bebas Kalau bebas FFA FFA kan free for all Jadi bebas untuk semua Tapi kan ya Repot juga Nanti kalau kita Mengatakan apa teknologi Kita akan ketemu emik Apa Clubnya kan 4 Clubnya kan 4 Itu kan Sistemnya kan juga beda Nah kalau dari panitia sendiri Menghubungi Sakvorep sama Ayah gak maksudnya Untuk membuat regulasi itu Tidak pernah dihubungi Gak sama panitia Kalau abadidin Kemarin sempet Dikasih pokoran Dihubungi Nah Sakvorep kan Kemarin sudah kesini Pas pagi-pagi itu Nah kan pada tanya itu Katanya kan Mau beli mesin Mau beli mesin apa Sakvorep? Mau beli mesin bebut Beli mesin bebut Oh Jadi gak itu Beli mesin bebutnya? Enggak jadi bos Cari yang agak besar aja Oh iya kemarin Kecil ya Iya kecil Emang Emang Kalau di Berbara ini kan Bebutnya banyak banget nih ya Emang bener-bener perlu Atau enggak sih ya Mesin bebut di bengkel itu? Kalau mesin bebut itu perlu bos Keperluannya banyak ya Nah Untuk bebut piston Untuk membesarkan Ya Crank case Perlu lah Emang perlu bos Jadi kita Maksudnya kita Gak terlalu makan waktu lah bos Kita riset Malem gitu Ada kendala ini Harus Harus ketukang bebut Ya bebut sendiri aja Jadi meminimalisir Jadi gak terlalu ya Sekarang juga tahu sendiri Bebut sekian berapa sekian berapa Kalau kita punya bebut sendiri kan enak bos Ya Ya